Intro Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Raja Basa Bandar Lampung, Dawang Delphi, akhirnya menampakkan diri kami siang. Dawang hadir di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung. Beberapa hari ini, sosok Dawang viral di media sosial. Pegawai golongan 3A ini dinilai memamerkan hartanya di media sosial. Salah satunya, foto Dawang menaiki kendaraan Harley Davidson. Selain itu, Dawang juga berfoto di kolam renang rumahnya. Dawang mengaku tidak memiliki harta berlimpah dan barang-barang mewah. Motor Harley Davidson diakuinya milik pengunjung lapas yang dipinjam dirinya untuk berfoto. Sementara, kolam renang yang dimilikinya hanya berukuran 2,5 meter x 4 meter untuk anak-anaknya bermain. Dawang pun mengaku hanya memiliki bisnis kios burung yang sudah lama ditekuninya, sementara harta yang lain merupakan milik mertuanya. Dawang meminta maaf karena telah memamerkan barang-barang mewah di media sosialnya. Sudah disampaikan oleh Ibu Kak Kanwil bahwa itu benar adanya. Saya pribadi dan istri mohon maaf sebesar-besarnya atas kegaduan saya, terutama mencorengkan nama baik istansi dan ini Kementerian Hukum dan HAM khususnya. Saya dan istri mohon maaf sebesar-besarnya dan saya siap menerima konsekuensinya. Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung sudah melakukan pemeriksaan terhadap Dawang terkait viralnya di media sosial. Dawang sendiri sudah dimutasi ke Kanwil KUM HAM Lampung untuk pemeriksaan dan pembinaan. Sama-sama saya dari awal dulu ya, jadi berita viral itu kita terima Jumat sore ya kan, kita lihat lalu satu pagi Dawang kita panggil ke Lapas, pada saat itu kan memang hari raya Idul Fitri ya, lalu kita perisai internal dengan Lapas, jajaran Lapas, dan dia disitu mengakui memang dia pernah, pernah memposting dan dia bilang maaf, lalu saya keluarkan perintah untuk dia dimutasi ke Kanwil untuk pemeriksaan. Sangsi untuk Dawang baru diputuskan setelah Inspektorat Kementerian Hukum dan HAM memeriksanya selasa depan.